Sudah kurang lebih dari kurang lebih setahun begitu ya kalau kita hitung-hitung waktunya sejak COVID-19 ini pertama kali menjadi topik utama dunia. Bidang kesehatan hingga keuangan ini menjadi sasaran empuk, hantaman virus yang sampai akhir 2020 ini masih belum dapat dihentikan. Namun di tengah angka penyebaran yang masih terus meningkat sepanjang 2020 ini terdapat setidaknya ada tiga mata uang yang anti-COVID-19 atau mata uang yang justru berbalik menguat dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat di tengah masa pandemi. Mata uang apa saja dan apa yang mendasari para investor besar global memilih mata uang tersebut. Akan kita ulas dalam mata uang anti-COVID-19. Mata uang mana saja itu kita lihat di posisi ketiga selain yang tadi sudah disebutkan ada krona dari Sweden. Di posisi ketiga adalah euro begitu ya mata uang euro yang dipergunakan di 19 negara Uni Eropa. Total negara yang tergabung dalam Uni Eropa ada 28 dan setidaknya ada 19 negara yang menggunakan mata uang euro. Tentu inilah yang menjadi salah satu fundamental kuat pendorong pergerakan dan juga penguatan daripada euro selama ini. Tapi di tahun pandemi seperti apa jadinya? Kita lihat pada awal tahun begitu membuka awal tahun euro kemudian berada di level 1,12 begitu ya dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Ketika pandemi melanda tentunya investor mencari mata uang yang bisa dijadikan safe haven seperti dolar Amerika Serikat. Sehingga investor yang memegang euro begitu kemudian menukarkan euronya ke dalam dolar Amerika Serikat. Sehingga pada saat itu euro sempat terperosok begitu ya sampai jatuh di bawah level 1 begitu. Yang selama ini agak sulit begitu ya ditembus oleh euro sendiri untuk berada di level di bawah 1. Nah tetapi ketika sentimen kemudian membaik dan juga kita melihat data-data ekonomi juga menunjukkan adanya recovery ekonomi terlihat dari dua negara yang menjadi motor ekonomi di negara Eropa. Kita lihat dari data PMI manufakturnya di Perancis terjadi perbaikan dari level kurang lebih 49 menjadi 51,1 dan juga di Jerman begitu ya dari level kurang lebih 56. 54, 56 dan akhirnya saat ini berada di level 58,6 sehingga ini akhirnya mendorong juga optimisme daripada para investor-investor besar untuk kembali lagi menggunakan euro dan kemudian memutarkan bisnisnya dengan menggunakan euro. Nah dari pergerakan ini kita lihat posisi ketiga euro melawan dolar Amerika Serikat itu ternyata secara year to date mampu membukukan penguatan di kisaran 8,7 persen. Hingga akhir tahun 2020 ini yaitu perbandingannya berada di 1,22 saat ini ya poinnya. Jadi dibuka di 1,12 dan pada akhirnya di akhir tahun berada di kisaran 1,22. Tidak hanya PMI yang diperhatikan oleh para investor bagaimana penanganan negara-negara Uni Eropa terhadap Covid-19 walaupun jumlah penyebarannya sangat masif signifikannya. Kalau kita gabungkan 28 negara tersebut angka penyebarannya tidak kalah begitu dengan Amerika Serikat yang saat ini total penyebaran virus Covid-19nya berada di angka 19, di kisaran 19 juta orang. Begitu juga dengan di wilayah Uni Eropa tentunya. Tapi penanganan ini yang dilihat oleh para pelaku pasar dimana tentunya Eropa menggelontorkan stimulus yang sudah bernilai triliunan, begitu triliunan dolar Amerika Serikat. Apabila kita kurskan ke dolar Amerika Serikat yang pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara kuartalan kita melihat di tahun 2020 di awal tahun begitu awal kuartal berada di angka negatif 2,7 persen. Di kuartal kedua tidak hanya Eropa hampir seluruh negara-negara di dunia ini kemudian terkontraksi utamanya di Uni Eropa terkontraksi 13,9 persen. Namun di kuartal ketiga dikatakan ada perbaikan begitu di kontraksinya walaupun tumbuhnya negatif saat ini berada di level negatif 3,9. Ada perbaikan di sana dan juga ada sinyal pertumbuhan ekonomi yang juga sudah dibukukan di kurang lebih setidaknya ada 12 negara Uni Eropa yang menjadi motor ekonomi Uni Eropa yang sudah kemudian berada pada pertumbuhan ekonomi positif. Salah satunya di Perancis, di Jerman, di Itali dan juga di Spanyol. Mari kita lihat data selanjutnya selain Euro yang menjadi mata uang di wilayah Uni Eropa Denmark juga yang berada di wilayah Uni Eropa tetapi memiliki mata uang yang independen begitu Krona Denmark dengan kodenya kalau kita cari begitu ya adalah DKK. Di mana mata uang ini pada akhirnya juga kalau kita lihat membukukan penguatan 9,2 persen penguatannya dan saat ini kalau kita lihat investor kemudian membeli atau mengkoleksi Krona Denmark karena ternyata para investor melihat pertumbuhan dan juga bagaimana penanganan daripada kasus COVID-19 yang berada di Denmark. Kita lihat di sini angka mortalitasnya tentu kalau kita perbandingkan berada di kisaran 0,7 persen di bawah angka mortalitas dunia atau global yang berada di angka 2,2 persen. Tentunya ini juga dilihat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi karena penanganan COVID-nya sudah lebih baik maka kita lihat negara Denmark juga sudah lepas dari resesi teknikal di kuartal ketiga sudah berada pada pertumbuhan yang positif 5,2 persen. Selain itu rating daripada obligasi negaranya di sini dikatakan menggiurkan karena sudah berada pada rentang AAA dan walaupun yieldnya masih berada yield daripada obligasi dengan tenor 10 tahun masih berada pada negatif yield yaitu minus 0,4 tapi setidaknya investor bisa mendapatkan kepastian bisnis begitu ya kedepannya karena sudah ada recovery ekonomi. Begitu juga yang terjadi dan menjadi jawara mata uang dunia anti-corona yaitu Corona Sweden yang saat ini sudah membukukan penguatan 13,4 persen secara year to date dan juga didorong oleh pertumbuhan ekonominya yaitu di kuartal 1 berada di penguatan 3 persen di kuartal kedua hanya sekali saja berada pada pertumbuhan negatif minus 8 persen dan di kuartal ketiga akhirnya kembali lagi menguat 4,9. Rating obligasi negara sama-sama AAA tapi yang menarik yang perlu diperhatikan adalah obligasi dengan tenor yang sama yaitu 10 tahun memberikan yield yang positif 0,04 persen. Artinya apabila investor kemudian memarkirkan begitu uangnya pada obligasi negara Sweden maka bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 0,04 persen. Berbeda dengan di negara Denmark dan negara Uni Eropa lainnya seperti misalnya di Itali, di Jerman dan juga di wilayah Perancis. Kita lihat pada bagian yang terakhir inilah sentimen yang menggerakkan mata uang dunia di tahun 2020 dimana tadi juga sudah disebutkan bahwa Corona Swedia dikatakan sebagai mata uang yang risk on apabila sentimen global positif maka lebih banyak investor yang mengkoleksi mata uang tersebut. Sentimen positifnya antara lain adalah Joe Biden efek yang memberikan banyak sekali kepastian untuk dunia bisnis dan dunia keuangan global. Stimulus-stimulus keuangan yang sudah diberikan ini dampaknya bisa positif bisa negatif apabila stimulus keuangannya terlalu banyak tentu bisa melemahkan mata uang daripada negara tersebut. Seperti di Amerika atau misalnya di Eropa yang terus melakukan kuantitatif easing. Kemudian yang ketiga penyebaran virus Corona yang masif tentunya bisa melemahkan ekonomi dan ekonomi yang lemah juga bisa membuat mata uang negara tersebut lemah. Dan yang terakhir adalah bagaimana akhirnya vaksin ini bisa menjadi endgame daripada penyebaran virus Corona. Tapi yang terpenting dari seluruh mata uang yang kemudian dikatakan anti-COVID-19 ini sebenarnya ke arah mana? Dan juga bagaimana akhir daripada COVID-19 ini akhirnya harus diperhatikan juga oleh negara-negara agar tidak hanya tiga mata uang saja pada tahun ini yang kemudian menguat tetapi mata-mata uang dunia lainnya seperti yang berada di negara emerging market seperti di Indonesia ini juga pada akhirnya bisa menguat.